Intro Selamat datang di channel Maniak MU Channel yang akan membahas berita-berita seputar Manchester United Jika kalian fans Manchester United jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United Glory-glory Manchester United dan selamat menyaksikan Mason Greenwood, semoga Manchester City terpleset Striker Manchester United, Mason Greenwood berharap sang rival Manchester City bakal terpleset di sisa musim ini Setelah jarak kedua tim semakin berkurang pada akhir pekan ini Greenwood menjadi aktor utama kemenangan United atas Benley berkat dua gol yang ia borong Sedangkan satu gol lainnya disumbang Edinson Cavani Sementara itu, Benley sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan James Tarkowski Premier League musim ini masih menyisakan enam pekan lagi Greenwood pun berharap selisih delapan poin tersebut bisa terus berkurang mendekati akhir musim Anda tidak akan pernah memiliki keraguan tetapi mereka Manchester City mungkin tergelincir Kami harus terus berkonsentrasi pada permainan kami dan apapun yang terjadi Ujar Greenwood kepada Sky Sports Segalanya masih memungkinkan Semoga mereka kehilangan beberapa poin tetapi kami akan tetap fokus Lanjut pemain 19 tahun tersebut Ini merupakan kali kedua Greenwood mencetak dua gol dalam satu laga di Premier League Serta membuatnya tercatat menciptakan empat gol dalam tiga laga Premier League terakhir Saya tetap fokus, saya tahu gol saya akan datang Saya hanya menundukkan kepala dan memanfaatkan peluang saya, tutur Greenwood Saya senang dengan kedua gol saya dan saya senang karena saya banyak bermain Jelas, oleh mempercayai saya dan itulah yang ingin saya lihat European Super League satukan klub dan pemain terbaik dunia Manchester United menjadi salah satu dari 12 klub yang menggagas European Super League atau ESL Chairman United, Joel Glaser Menilai kompetisi ini bakal menjadi pertemuan klub terbaik dunia ESL kini menjadi perbincangan panas di sepak bola Eropa Sebab, kompetisi antar klub papan atas Eropa itu mendapat banyak penolakan dari pihak terkait Seperti UEFA, Premier League, hingga La Liga UEFA sudah membuat pernyataan resmi yang melarang ESL bergulir Bahkan, pihak UEFA siap memberi sanksi yang cukup berat pada klub dan pemain yang terlibat pada kompetisi ESL Manchester United dipastikan ambil bagian pada ajang ESL Walau kompetisi yang akan digelar setiap tengah pekan ini telah mendapat tentangan dari berbagai pihak Joel Glaser memastikan United tetap berpartisipasi Menurut Joel Glaser, ada beberapa sisi positif dari gelaran ESL ini Bukan hanya dari level kompetitif, tapi juga dari sisi finansial ESL bakal menjadi turnamen yang menjanjikan dari sisi finansial Dengan menyatukan klub dan pemain terhebat di dunia untuk bermain satu sama lain sepanjang musim Liga Super akan membuka babak baru untuk sepak bola Eropa Buka Joel Glaser ESL memastikan kompetisi dan fasilitas kelas dunia Dan meningkatkan dukungan finansial untuk piramida sepak bola yang lebih luas Tambah Joel Glaser Singkatnya, ESL adalah kompetisi tandingan untuk UCL 15 klub pendiri akan terus bermain di setiap musimnya dengan tambahan undangan 5 klub terbaik di Eropa Manchester United ikut European Super League, Rio Ferdinand Saya malu Manchester United masuk dalam daftar 12 klub yang siap mengikuti ajang European Super League Sayangnya, keikut sertaan mereka tidak direstui oleh sang legenda, Rio Ferdinand European Super League sedang menuai kontroversi belakangan ini Semua bermula ketika UEFA dan FIFA menyatakan sikap penolakan dan menebar ancaman hukuman berat Buat setiap klub yang ikut di dalamnya Kompetisi ini sendiri, awalnya, ditujukan sebagai tandingan Liga Champions Yang sempat dikritik Presiden Real Madrid, Florentino Perez Pada tahun 2009 lalu, European Super League rencananya hanya akan digelar di tengah pekan Dengan begitu, diharapkan para peserta bisa mengikuti ajang domestik yang masih dianggap sebagai nyawa buat klub Akan tetapi, UEFA berencana menghapus keikut sertaan klub yang terlibat dalam European Super League dari kancah domestik Satu hal yang dikritik dari pagelaran European Super League adalah eksklusifitasnya Hanya klub papan atas saja yang boleh terlibat Tidak seperti Liga Champions yang membolehkan tim apapun untuk ikut selama berprestasi di kompetisi lokal Ini adalah perang terhadap dunia sepak bola Ini aib, memalukan Dan itu bertentangan dengan segala hal yang berkaitan dengan sepak bola Ujar Ferdinand kepada BT Sports Ini adalah toko yang tertutup buat para petinggi dan ini benar-benar cuma berkaitan dengan satu hal yaitu uang Yang kaya akan semakin kaya dan yang lainnya takkan dipertimbangkan Saya malu Ada begitu banyak hal yang dilemparkan kepada sang pemilik selama beberapa tahun terakhir Tetapi situasi ini sekarang Menjadi bagian dari grup yang hendak memisahkan diri dan membiarkan semua orang mati Itu memalukan, katanya Masih bersahabat baik, bintang MU dapat ucapan ulang tahun dari Ezra Walian Sepak bola sudah sejak lama terbukti menciptakan keluarga baru yang bahkan ikatannya masih akan terasa meski sudah tidak bermain di tim yang sama lagi Hal ini terjadi pada dua pesepak bola yang dulunya sama-sama menimba ilmu di Ayak Amsterdam Junior yakni Ezra Walian dan Donny van de Beek Kedua pemain yang sudah punya jalannya masing-masing ini tidak pernah bersama di Ayak Amsterdam pada periode sekitar tahun 2015 sampai 2017 Meski saat ini sudah terpisah jarak, persahabatan keduanya masih terjalin begitu erat Hal ini terbukti dari salah satu unggahan story Instagram Ezra Walian terbaru Dalam unggahan tersebut, nampak Ezra Walian berdiri bersama Donny van de Beek sambil memegang koleksi trofi Ayak Tidak lupa Ezra menuliskan keterangan ucapan selamat ulang tahun untuk teman kecilnya ini Unggahan Ezra Walian ini rupanya mendapatkan sambutan positif dari Donny van de Beek Terbukti gelandang Manchester United dengan nomor punggung 34 ini membagikan ulang ucapan Ezra Walian di akun Instagram Aintra Frankfurt siap melepas Andre Silva Klub Bundesliga, Aintra Frankfurt, kabarnya siap melepas striker andalan mereka, Andre Silva Pada musim panas nanti, kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Manchester United Yang sempat diisukan menginginkan mantan striker AC9 itu Bill mengklaim Manchester United berpotensi mendapatkan jasa sang striker Frankfurt tidak akan menghalangi kepergian sang striker pada musim panas mendatang Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat berpeluang untuk mengamankan jasa Andre Silva Sang striker kabarnya tidak memiliki klausul rilis dalam kontraknya Padahal sebelumnya beredar kabar bahwa klausul rilis sang striker cukup tinggi Ketiadaan klausul rilis ini membuat Manchester United lebih leluasa untuk merekrut striker asal Portugal itu pada musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Manchester United bisa mendapatkan jasa Andre Silva dengan harga yang cukup terjangkau Aintra Frankfurt diberitakan tidak akan menghalangi kepergian sang striker Artinya, mereka tidak akan memasang harga yang terlalu tinggi untuk sang striker Frankfurt kabarnya siap melepaskan ex-striker AC Milan itu dengan bayaran 40 juta euro saja pada musim panas nanti Andre Silva diakini bisa menjadi mesin gol yang bagus untuk Manchester United Musim ini, sang striker berhasil membuat 24 gol dan 9 asis dari 29 penampilan bagi Frankfurt Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati